Sesosok mayat perempuan, Kamis kemarin ditemukan mengapung di pintu air nomor 2, Bendung Gerak Sungai Bengawan Solo, tepatnya wilayah Desa Padang, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Pujonegoro. Mayat tersebut pertama kali diketahui warga mengapung bercampur sampah dalam kondisi tengkurap. Kemudian, petugas gabungan dari Satbrimob dan BPPD juga tim lainnya mengevakuasi mayat tersebut dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sosodoro Jati Kusumo, Pujonegoro untuk diidentifikasi. Tadi ketemuan mayat Pak ya disini? Iya Pak, sudah penasaran disini tapi diambil oleh para pejabisan. Dibawa kemana Pak? Dibawa ke Rumah Sakit mungkin Pak. Tadi warga nemukan gimana Pak? Di waktu dia itu, kami memancing itu dah ada penasaran gitu Pak. Oh gitu. Muter-muter disini. Kondisinya gimana Pak? Sudah nggak punya rambut Pak. Begitu. Saat dilakukan identifikasi awal di Rumah Sakit, ciri-ciri mayat berjenis kelamin perempuan, usia diperkirakan 40 tahun, panjang mayat 155 cm, rambut botak atau hilang, selain itu mayat juga memakai kaos oblong warna hitam lengan pendek, celana panjang jeans warna biru tua, celana dalam warna coklat dan berawar warna ungu. Kemudian, hasil identifikasi lebih lanjut oleh petugas diketahui mayat bernama Martina Willisonda, warga desa Balun, Kedung Doro, Kejambatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Afrizal Ilmi, CTV.